Maka setiap penuntut ilmu harus selalu merasa diri kecil, harus merasa diri bodoh, harus terus merasa diri rendah. Dan ini karakter yang gak bisa dipisahkan, karakter yang gak bisa dipisahkan dengan anak-anak pengajian, pemuda-pemudi yang hijrah lalu duduk di majelis itu ini hadirnya. Bukan sok jago di luar, bukan merasa paling pintar, bukan merasa paling hebat. Dan itu yang dilakukan para ulama selalu merasa kecil, selalu merasa kerdil. Dan itulah alasan kenapa Imam Ahmad ketika dipuji banyak yang muji beliau, banyak yang senang dengan beliau. Kalau bahasa kita sekarang banyak followersnya, apa kata beliau? Saya khawatir ini adalah istidraj, saya khawatir ini adalah diulur sama Allah. Sebenarnya saya orang buruk, tapi Allah kasih itu semua untuk memberikan hukuman bagi saya. Kalau Imam Ahmad berpikir seperti itu, masa kita mensucikan diri-diri kita hadirin.